bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah salah satu sunnah solat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6000 lebih ayat jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah dan semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada just 30 ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu misalnya adalah momen di bulan Ramadan situasi saat dalam perjalanan dan lain sebagainya lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat solat subuh dari Qutbah bin Malik beliau pernah berkata ia pernah solat subuh bersama Nabi SAW beliau pada rokaat pertama membaca ayat surat Qaf ayat 10 hadis riwayat muslim dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rokaat pertama pada solat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah beliau lalu melanjutkan membaca surat Qaf sampai ayat ke 10 saja lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya sahabat beriman yang dirahmati Allah kenapa Rasulullah SAW membaca surat Qaf pada rokaat pertama waktu solat subuh apa keutamaannya isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia begitu juga peringatan tentang hari berbangkit hari berhisap, surga, neraka, pahala dosa dan lain sebagainya supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasannya akan ada hari berbangkit dimana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisap semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan genjaran masuk surga dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya lalu pada rokaat kedua apa yang dibaca Rasulullah SAW dari Ammar bin Haris berkata aku mendengar Nabi SAW pada solat subuh membaca surat At-Takwir hadis riwayat An-Nasai dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur terjadi kegoncangan dimana-mana matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia lalu apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rokaat kedua solat subuh Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan memunculkan kehusuan dalam solat bahwasannya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal solat yang cukup untuk menghadap Allah SWT sahabat beriman yang dirahmati Allah untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah dua surat ini saat mengerjakan solat subuh dan pahami maknanya dengan baik Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah SWT selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa dan mari kita semua berdoa kepada Allah SWT semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah SWT selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah